Pengusaha muda Tasmi Hamid resmi memimpin Paguyuban Sibolata periode 2017-2022. Paguyuban yang besar di Parepare, Sidrap dan Pindran ini menobatkan TSM secara aklamasi Sabtu 10 Desember 2016 di Gedung Islamic Center Parepare. Ketua Komisi 1 DPRD Parepare ini didampingi H. Jadarti dan Ridon Rombe selaku wakil ketua 1 dan 2. Walaupun mempunyai tanggung jawab yang besar, Tasmi mengaku siap mengemban amanah yang diberikan. Tentunya dengan support dari keluarga besar Sibolata. Yang tentu ini adalah pekerjaan besar, pekerjaan berat, sehingga saya butuh support dari keluarga besar saya yang ada di Kota Parepare, khususnya yang ada di Kota Parepare. Supaya bagaimana pengurusan Sibolata periode sekarang ini tentu lebih bermanfaat lagi buat mereka. Dan Pali Sabtu Rahim lebih harap lagi. Pemilihan Ketua Sibolata dihadiri sedikitnya 300 warga Sibolata yang ada di Parepare. Dirwan Dirgantara, PareTV, mengabarkan. Pemilihan Ketua Sibolata. Pemilihan Ketua Sibolata.